Hai semuanya selamat malam udah malam ya belum lagi masuk ya kita tunggu sebentar ya sampai ada yang masuk halo semuanya udah oke halo selamat malam semuanya beli pagi sama aku Caroline kita ada di live Elior Talk yang keempat hari ini kita mau bahas DIY DIY itu DIY do it yourself decoration at home nah kenapa kita angkat topik ini untuk malam ini karena kita ngerasa karena kan kita kan lagi masa pandem ini masih masa PSBB juga cuman kan pasti tetap dari teman-teman mungkin ada yang mau tetap ngerain ulang tahun atau misalnya tetap mengadain pesta terus kecil-kecilan misalnya terus bentar lagi juga lebaran kan nah siapa tahu dari teman-teman juga ada yang mau ngadain acara kumpul-kumpul sedikit orang it's oke kan masih boleh gitu tapi kayaknya mungkin ada yang kurang kali ya kalau misalnya udah kumpul ada acara kayak gitu tapi nggak ada dekorasinya sedikit pemanis gitu nah kita mau kasih tahu ke teman-teman gimana caranya supaya tetap bisa ngehias rumahnya dengan dekor cantik dan nggak ribet tenang aja kita ajarin dan semuanya nggak ribet tinggal susun-susun tinggal taro-taro tinggal disiapin terus udah deh effortless dan tetap bisa foto-foto tetap bisa pesta bareng kayak gitu walaupun nggak banyak apa namanya peserta-pestanya gitu oke nah yang pertama aku mau bahas tentang temanya nah mungkin temanya mah bebas teman-teman kan sekarang banyak banget kan kalau misalnya mau apa namanya teman-teman mau ngadain dinner di rumah juga bisa terus kalian mau misalnya sekedar makan berempat berenam satu keluarga tapi mau di dekor tengahnya itu juga bisa kalau misalnya kalian mau nanti deket lebaran mau display banyak kue atau mungkin ada tamu yang saudara yang dari tetangga mungkin mau datang berkunjung sebentar gitu nah kita bisa siapin untuk propertinya nah yang pertama kita mau kita mau share ada tiga tips sebenernya tips yang kita mau bagiin ini biar teman-teman tetap bisa create decoration di rumah sesuai dengan kondisi rumah teman-teman masing-masing nah yang pertama tipsnya kita mau tentuin dulu acaranya ini pengen di outdoor atau di indoor gitu di outdoor atau di indoor ini maksudnya kan teman-teman rumahnya mungkin ada yang punya halaman belakang yang besar atau misalnya tamannya besar atau tamannya kecil tapi ruangan rumahnya besar ruang tangannya besar nah pertama mungkin ditentuin dulu posisi si dekoran ini maunya dimana mau di indoor atau di outdoor kalau kelebihannya ada kekurangannya masing-masing ya tentu saja gitu nah yang kedua setelah kita decide mau di indoor atau di outdoor kita coba cari background yang bagus jadi teman-teman kan mungkin di rumahnya ada yang di outdoornya ada taman mungkin ada dinding batu atau dinding daun kayak gitu yang memang sudah ada di tempat nah itu tuh bisa dipakai loh buat jadi spot si dekorannya sendiri gitu nah nanti di depannya ada apa nanti aku jelasin selanjutnya nextnya lalu kalau misalnya di indoor mungkin teman-teman bisa lihat kondisi dinding teman-teman di rumah misalnya ada satu dinding besar yang polos gitu atau misalnya yang ada wallpaper yang udah bagus atau misalnya ada satu frame foto atau frame cermin gitu yang udah bagus nah itu teman-teman bisa pakai juga karena itu cukup eye catchy kan sebenernya kan jadi mungkin teman-teman bisa lihat di rumah masing-masing kayak apa namanya kalaupun gak ada hal-hal yang catchy misalnya gak ada wallpapernya dinding putih polos pun oke banget nanti abis ini aku juga akan showing gimana kalau misalnya dinding putih polos tetap bagus gitu oke kalau misalnya di outdoor mungkin kita suggest kan ada yang mungkin tamannya di sebelah depan gitu ya bukan di sebelah belakang gitu nah hindari untuk si backgroundnya itu adalah area yang sering dilewatin orang atau dilewatin mobil kan gak enak banget ya misalnya teman-teman udah nge-set satu dekoran gitu terus tiba-tiba di belakangnya ada yang lewat orang ada yang lewat mobil kayak gitu kan nah jadi hindari area yang terbuka yang ada kemungkinan orang lain atau benda lain mungkin lewat gitu carilah spot background yang lebih masif mungkin lebih masif itu maksudnya lebih tertutup yang kalau misalnya ada yang lewat-lewat di belakang itu gak ada yang kelihatan gitu itu tips dari kita terus atau misalnya hindari yang misalnya pager takutnya kalau pager kan ada yang buka pager eh keganggu lagi backgroundnya atau misalnya tiang listri kayak gitu nah kalau mungkin di halaman depan mungkin hindari hal-hal yang seperti itu ya nah terus kalau untuk yang di indoor seperti yang tadi aku bilang misalnya hindari juga hal-hal yang mungkin gak diperluin jadi kalau misalnya tadi aku bilang carilah background yang misalnya kalian punya frame bagus atau wallpaper cantik nah mungkin harus dihindari hal yang misalnya si dindingnya ada tv misalnya kayak gitu kan itu gak mungkin dibongkar ya nah karena tidak mungkin dibongkar jadi hindari aja karena kurang bagus sih menurut kami kalau misalnya dinding polos better dinding polos daripada dinding yang ada tv-nya gitu terus atau misalnya furniture-furniture nah memang butuh sedikit effort kalau misalnya lagi mau bikin dekor di rumah karena harus mungkin harus re-layout si furniture-nya jadi misalnya temen-temen di rumahnya sengaja memang menyediakan satu spot yang aduh disana ada sofa sebenarnya gitu tapi gak apa-apa kalau misalnya kan untuk event seasonal aja kan ya sebenarnya ini gitu jadi temen-temen bisa geser dulu sebentar si sofanya nanti nge-set si dekorannya di sebelah sana gitu oke dan tips yang ketiga adalah tambahkan dekorasinya tentu aja nah aku mau share jadi gini kita elior sekarang kita udah bikin mock up untuk beberapa dekoran yang biasanya kita bisa set up untuk di rumah aja nah kenapa kita kasih mock up ini supaya temen-temen lebih kebayang oh iya ternyata dengan properti simple pun bisa dibikin yang cantik ya kayak gitu terus dengan yang seadanya pun bisa dibikin hal yang bagus gitu nah semua properti yang kita sediakan yang kita display sekarang ini temen-temen bisa lihat di IG kami nah aku mau introduce dulu sebentar jadi gini sebenarnya sejak dari 2016 2016 elior itu sudah punya sister company kali ya kita boleh nyebutnya ya jadi mungkin kayak cabang gitu nah kita bisa menyewakan barang-barang party planner atau event decorator gitu nah barangnya apa aja hmm boleh showing IG nya oke nah itu jadi si IG nya itu kita sudah ada dari 2016 2016 jadi ada beberapa barang yang elior punya dan memang kita memang bisa sewain sudah ada price list nya sistemnya gampang banget kok kalau sesama di bandung kita bisa tinggal COD aja gitu atau mungkin lagi masa pandemi gini kita bisa janjian untuk misalnya kurirnya via gojek atau gimana gitu price list nya juga udah tertera disana semuanya lengkap nah kenapa kita buka akhirnya kalau elior sebenernya punya sister company sewa-sewa dari 2016 karena kita merasa kayaknya kita harus perhatiin nih temen-temen yang sebenernya tetep pengen bikin pesta tapi gak mungkin kan gue ngundang misalnya apa namanya 20 orang 30 orang udah lagi gak boleh nih terus gak mau yang ribet-ribet pengennya yang murah aja lah lagi situasi kayak gini kan takutnya kondisi keuangan lagi sulit atau apa gitu jadi untuk menjawab semua kebutuhan temen-temen di bagian situ akhirnya kita membuka kalau kita sebenernya pun bisa menyewakan properti kita mungkin gak yang besar-besar ya maksudnya kayak sopa pelaminan atau lemari kan agak susah mobilisasinya gitu tapi banyak banget properti kecil-kecil yang elior punya yang sebenernya kalau ditaruh pun tetep cantik kok gitu nah ini kita bisa sambil ajarin gimana cara nge-setupnya gitu oke mungkin kita langsung showing aja kali ya yang pertama nah aku mau ceritain ini mungkin dari set up dinner dulu nah dinner ini kan maksudnya gak harus banyak orang ya kayak table decoration nah itu tuh kan maksudnya misalnya cuman berempat atau berenam cuma satu keluarga kecil pun it's okay sebenernya tapi tetep bisa kayak ala-ala makan di cafe ala-ala di restoran gitu tetep oke kok gitu nah kita ini kebetulan udah set up untuk 6 orang oke nah kebetulan kita pilih style-nya yang jadi gini sebenernya apa namanya menurut kami sebenernya banyak banget referensi yang di internet yang memang bisa kita pakai bareng-bareng yang elior memang sudah punya kayak gitu nah contohnya aku sambil showing si referensi dari internetnya oke nah sesuai referensi kan temen-temen bisa lihat disana ada kayak gambar box tinggi terus bola kaca kristal terus ada lilin-lilin kayak gini dan ada runner bunga sebagai centerpiece di tengahnya sini nah ini pun kita bisa sewain semuanya jadi sebenernya temen-temen kalau misalnya punya ide apa gitu punya ide yang seperti apa nah bisa banget kalau misalnya kita bantuin oh saya punya gambar referensi kayak gini nih kira-kira sepertinya apa aja yang ada ya kita bisa banget bantu nah sebenernya ini kayak piring ini sendok gelas eh gelas nggak sih piring sendok garpu sama fas gitu ini sampe ini pun kita sebenernya sewain sebenernya kalau temen-temen mau dan bahkan runner bunga ini pun kita bisa sewain kalau misalnya temen-temen juga mau jadi temen-temen tinggal pasang nggak susah kan jadi untuk apa namanya membuat sebuah dekorasi yang cantik di rumah itu sangat amat mungkin gitu kalau kursi sih bisa pakai kursi temen-temen aja sih sebenernya nggak terlalu terlalu apa sampai sewa kursi ke eliot atau gimana kita pakai contoh yang kursi memang kita sudah punya oke nah jadi kurang lebih seperti ini setup dekorasi yang kita hmm saja sesuai referensi yang kita ambil dari internet gitu nah hmm lalu untuk misalnya apa eh nanti pengantaran barangnya gimana susah nggak kak segala macem gitu bisa banget nanti kita koordinasi sama tim kita jadi supaya lebih enak nanti ngobrolnya aduh kalau barangnya ternyata banyak mau sewa sampai hmm apa mejanya pun nama kursinya pun gimana gitu sebenernya kita ada bisa kanterin juga nanti bisa koordinasi lagi lebih lanjut sama tim kita oke oh ya sama taplaknya pun kita sewain ya jadi kalau misalnya teman-teman bingung aduh di rumah sebenernya mejanya ada tapi taplaknya nggak bisa gitu nah kita pun bisa sewain sebenernya gitu jadi sebenernya tips untuk mendekor di rumah itu sangat mudah barangnya semua kita bisa supply tergantung tema teman-teman yang pengen kepikiran seperti apa temanya mau set misalnya ini kan temanya kan lebih ke elegan gitu ya temanya nah kalau misalnya teman-teman mau yang lebih ke rustic atau lebih ke chabicic atau mau minimalis itu pun kita bisa kok gitu jangan khawatir properti kita cukup banyak lagi kita upload juga di IG kita yang sewa-sewain itu nah itu teman-teman bisa cek semuanya disitu oke itu yang pertama yang table decoration yang kedua seperti yang aku tadi ceritain mungkin mungkin teman-teman acaranya nggak ada dinner yang mau makan di dekor kayak gini ya tapi teman-teman mungkin nanti di dekat-dekat lebaran kan sekarang suka banyak yang beli kue segala macem gitu terus teman-teman juga pengen nge-display kue-kuenya biar tetap cantik dan bisa jadi satu spot foto misalnya kayak gitu foto-foto tuh maksudnya kayak gini ya jadi kayak apa berdiri di samping sini kalian bisa foto oke gitu nah ini yang tadi aku bilang kenapa background reading putih polos itu lebih baik daripada background yang misalnya ada tv-nya karena putih polos pun nggak apa-apa justru malah dia oke gitu kalau misalnya teman-teman bisa lihat ini kan barangnya kita udah cukup set up ya jadi apa namanya semua properti ini semua bisa disewain nah hmm nanti teman-teman disini bisa tinggal taruh kue misalnya ada apa donat misalnya atau misalnya ada cupcake atau misalnya cookies gitu teman-teman bisa nanti tinggal set up bareng gitu terus kalau misalnya butuh guidance-nya seperti apa bisa lihat di internet atau bisa konsultasi juga sama kita bareng-bareng gitu nah ini misalnya untuk cake-nya main cake-nya gitu terus sampai daun-daun gini dan bahkan sampai meja gerobak ini pun kita bisa sewain kalau teman-teman perlu karena misalnya mau yang lucu ya pengen temanya yang rada-rada rastik gitu yang agak gerobak-gerobak gitu nah kita bisa sewain ada beberapa meja yang kita udah display juga mau klasik elegan yang bentuknya meja yang agak vintage gitu kita juga punya gitu jadi sebenarnya ide ngedekor di rumah itu simple banget sebenarnya jadi apa namanya hmm nggak ada yang sulit kalau misalnya memang butuh sedikit effort akhirnya teman-teman nyusun sendiri tapi sebenarnya dengan effort yang sedikit itu teman-teman akan dapat hasil yang maksimal gitu dengan apa nyusun-nyusun kayak gini sebentar kok ini nyusun kayak gini tadi aku juga cuma sekitar satu jam udah selesai semuanya gitu nanti tinggal tambahin kue-kue tapi dengan effort yang sedikit teman-teman bisa dapat satu spot foto di rumah gitu selama di rumah ini jadi teman-teman bisa tetap exist di sosmed mau upload cantik-cantikan gitu di rumah terus kan gimana caranya gitu bosen backgroundnya tembok lagi atau misalnya apa lagi gitu tinggal kasih dekoran yang kita bisa sediain jadi deh gitu oke nah selanjutnya sebenarnya property yang kita punya ini itu tuh kita bisa banyak banget kegunaannya jadi kan sekarang-sekarang ini kan di masa-masa kayak gini ini kita ngelihat kalau misalnya kalau misalnya banyak banget teman-teman yang mulai jualan produk makanan atau misalnya produk-produk yang untuk khusus dari rumah kayak gitu kan ya nah kita melihat kebutuhan itu kita pun menyewakan property ini untuk misalnya teman-teman yang mau ngadain photoshoot untuk produknya sendiri nah jadi kan sekarang banyak banget yang jualan makanan misalnya kayak gitu tapi kan produknya ya cuman packaging aja misalnya kayak gitu kan terus teman-teman kayak aduh saya pengen punya foto portfolio yang bagus nih untuk upload di instagram atau di sosmed gitu mau jualan tapi kok fotonya biasa banget gitu cuman apa namanya cuman gitu aja meja, taplak, sama makanan kayak gitu nah sebenarnya semua property ini pun kalau udah di setup kita bisa bikin untuk untuk produk photoshoot sebenarnya nah nanti coba kita sambil lihat sama-sama gimana hasilnya karena kita kebetulan udah bikin satu buah muka untuk ceritanya untuk produk photoshoot ya oke nah ini teman-teman gue disini aja oke jadi kita setup cuman satu corner kecil aja sih kayak gini sebenarnya nah kita bisa sediain piring kita punya beberapa macam piring kayak gini piring kayu terus kita punya tatakan rotan terus apa namanya ada stainless ada beberapa vase ada kain-kain kita banyak banget kita kain-kain nanti kita akan sambil setiap hari akan kita coba upload untuk stock kita adanya apa aja nah misalnya teman-teman punya produk apapun mau makanan atau misalnya ada sekarang ada juga jualan sabun atau misalnya hand sanitizer mungkin gitu kalau butuh produk display yang lebih bagus nah kita bisa provide untuk si propertinya nah ini contoh mockup yang kita udah bikin nah ini mungkin boleh agak di zoom jadi ceritanya kalau misalnya apa namanya dengan handphone pun sebenarnya udah cantik oke dan coba kita lihat dari atasnya kayak layout gitu oke sorry ya ada bayangan nah tapi sebenarnya pada prinsipnya dengan di setup seperti ini pun ini akan sudah jadi satu produk photoshoot yang proper untuk teman-teman jualan di instagram gitu jadi properti yang Elliot punya ini sekarang kita terbuka untuk eh diran disewakan untuk misalnya teman-teman yang kebingungan untuk produk photoshoot atau misalnya teman-teman yang bingung pengen tetap ngadain acara cantik di rumah gitu yang gak ribet gimana gitu dan murah budgetnya nah sama atau misalnya kalian butuh display untuk semacam dessert table gitu yang harganya juga oke gitu teman-teman boleh cek aja instagram kita yang sewa-sewain dijamin banget harganya terjangkau dan kita sistem sewanya gak ribet kok gitu jadi bisa kontak aja admin kita langsung kita sih berharap banget ini segera berlalu ya teman-teman pandemi ini supaya semua bisa normal semua bisa berjalan seperti biasa mungkin ada new normal juga gitu nah cuman yang kita harapin sih mungkin ya teman-teman yang kita mau coba provide kebutuhan teman-teman yang butuh tetap pengen pesta tetap pengen ada event kecil-kecilan aja di rumahnya gitu cuman dengan keluarga inti sendiri gitu kita coba provide kebutuhan itu semoga hopefully teman-teman terbantu dengan life kita hari ini kita hanya showing sebagian kecil dari apa yang elior provide apa yang elior sediakan sebenernya jadi kita harap teman-teman bisa stay tune di IG sewa-sewain supaya apa terus ada update-nya oh ternyata ada barang ini ternyata ada barang ini loh yang bisa disewain gitu dan teman-teman pun bisa berkreasi sendiri dengan apa yang teman-teman punya gitu oke itu nah untuk produk photoshoot gini eh mungkin ada teman-teman yang di luar kota yang nonton live sekarang terus kayak aduh saya pengen deh ada photoshoot produk atau misalnya pengen juga sewa barangnya tapi gimana kalau keluar kota gitu nah untuk keluar kota kita belum bisa karena kan sekarang kan pengiriman juga sangat dibatasi ya pagi kalau barangnya agak besar gitu mungkin agak sulit gitu cuman gini kita menawarkan satu offer gimana kalau misalnya kalau misalnya teman-teman yang di luar kota atau teman-teman di Bandung pun gitu aduh saya males eh punya punya produk tapi saya males nih harus foto harus susun-susun diri gitu nah kita juga akan buka satu jasa untuk misalnya teman-teman boleh kirimin produknya ke kita nanti akan kita fotoin dengan produk barang-barang produknya dengan barang-barang property yang elior punya gitu nah untuk pengumuman lebih lanjut selanjut soal jasa photoshoot ini mungkin kita akan sharing di next story untuk publikasi selanjutnya tapi percayalah eh apapun yang kita lakukan kita coba profit untuk kebutuhan teman-teman sekarang mungkin boleh share yang contoh kita melakukan dengan photoshoot ya waktu itu oke nah jadi ini kemarin sebenarnya kita udah testing photoshoot produk itu yang ayam goreng yang ayam goreng dengan properti yang kita punya elior punya nah jadi teman-teman boleh lihat contoh misalnya di Pinterest atau dimana gitu ya teman-teman cek lagi aja dengan barang yang elior punya gitu sebenarnya gampang banget ikutin susunannya terus misalnya kalian mau tiru-tiru kayak nyusun yang bagusnya yang enak dilihat gimana nanti tinggal foto pakai handphone pun oke gitu sebenarnya nah jadi terus setelah itu ada yang dari atasnya oke nah oke nah kalau bisa dilihat itu semua properti yang ada itu properti yang ada di IG sewa-sewain tinggal tambah sayur-sayuran sedikit cabe-cabean sedikit gitu jadi semuanya sudah cantik gitu ya jadi sebenarnya gampang banget jadi enggak sulit sebenarnya kalau teman-teman mau coba sendiri pun oke banget kita bisa nyawain si barangnya tapi kalau teman-teman nggak mau ribet nggak mau pusing gitu kita terima kok kalau misalnya boleh nggak saya kirim aja barangnya nanti tolong elior yang fotoin sekalian edit nanti saya tinggal dapat hasil softfile nya bisa banget kita semula sekarang kita terbuka untuk photoshoot produk atau makanan yang teman-teman rasa kayaknya oke juga nih kalau misalnya difotoin oleh tim elior gitu oke oke ada pertanyaan kalau sewa minimal berapa hari sebelum janjian sama elior oke jadi gini sebenernya emm gak ada harus janjian berapa hari karena kan kita biasanya melihat kalau stok barangnya aja ada apa nggak gitu karena beberapa barang di elior kan ada yang stoknya cuman sedikit ada yang stoknya banyak gitu nah itu biasanya nanti admin kita akan disesuaikan lagi misalnya mau sewa piring ternyata piringnya cuman ada 10 gitu kan terus admin kita ternyata udah keluar 6 gitu jadi sebenarnya secepatnya aja sih teman-teman kalau misalnya teman-teman pengen eh mengedadak gitu kalau ngedadak mungkin agak susah ya karena kan kita harus nyiapin dulu barangnya di gudang gitu jadi kalau kita mungkin saranin maksimal banget hamin dua kali ya gitu jadi hamin satunya kita bisa siapin dulu si barangnya untuk janjian mau COD atau misalnya harus di delivery via apa atau misalnya mau diambil barangnya juga oke gitu jadi jangan khawatir gimana pertanyaan oke oke mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya lagi boleh banget ya kita sambil diskusi di sini ya oke kita waktunya sebentar oke setengah jam ya oke nah jadi hmm sekali lagi mungkin teman-teman yang telat datang eh aku mau ulangin lagi aku share tiga hal yang Elior tips dari Elior untuk misalnya teman-teman mau dekor sendiri di rumah yang pertama teman-teman tentuin dulu acaranya indoor atau outdoor kenapa karena akan beda banget kesannya mau di indoor seperti apa dan di outdoor seperti apa gitu terus kalau misalnya teman-teman perlu sampai sewa lampu kita bisa nyewain lampunya gitu cuman kebetulan gak ada gambarnya nih cuma kita ada beberapa lampu yang bisa kita sewain eh nanti teman-teman akan dapat kesan yang berbeda misalnya kalau di outdoor kalau di indoor kita lebih bisa lebih aman sih lebih bisa explore lagi gitu oke yang kedua tips dari Elior adalah cari background yang bagus kenapa cari background yang bagus karena background itu pengaruh tapi sebenarnya bagus ini relatif sih cuman kalau menurut kami tips dari kami background putih polos pun bagus gitu jadi kalau temen-temen dindingnya polos nggak ada wallpaper nggak ada pajangan apa-apa itu pun oke gitu tinggal sewa meja dari kita bisa atau property dari kita juga bisa gitu oke terus Hai yang ketiga adalah tentu saja tambahkan dekorasinya gitu karena kita tetap ngerasa kayaknya kalau bikin acara makan kecil-kecil tapi nggak ada dekor itu kayaknya hampa gitu ya kayak apa namanya kurang-kurang cantik gitu nanti kalau temen-temen foto kan polos kan juga nggak bagus gitu kan karena kayak aku duduk di meja makan berenang kayak gini pun udah cantik gitu wih sudah ada kayak background nih rumahnya di dekor nih gitu padahal ini effortnya dikit banget tinggal taruh-taruh aja gitu barangnya pun Elior udah sediain semuanya gitu nanti tinggal taruh-taruhnya temen-temen bisa kreasiin nggak nggak susah kok hai 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 oke aku ada pertanyaan lagi kayaknya kalau mau dekor spot rumah harus survei dulu Oke jadi sebenarnya eh oke aku mau share satu hal lagi eh nanti Elior akan bikin package untuk dekor di rumah sebenarnya jadi kalau ini kan aku hari ini sebenarnya karena temanya DIY ya DIY itu do it yourself gitu jadi teman-teman bisa lakuin sendiri sebenarnya di rumah kalau mau tapi kalau teman-teman butuh sesuatu yang lebih lebih geren gitu misalnya butuh memang backdrop yang eh layarnya lebih besar misalnya gitu untuk foto keluarga barengan nanti misalnya pas saat-saat lebaran kalau kita bisa sediain juga jadi nanti kita akan bikin package-nya kita akan launching package-nya akan kita infoin juga di feed atau di story nah package-nya udah kita set up untuk template jadi memang desainnya nggak bisa terlalu custom karena kita set untuk template tapi dengan reasonable price tentu aja nah terus terus kalau untuk survei sebenarnya kita nggak perlu survei nggak masalah ya yang penting kita komunikasinya aja nanti kita via WhatsApp gitu nanti tinggal di foto pun misalnya kalian punya background di sini Kak aku kepikiran mau di background yang dinding sini dong gitu nah tinggal teman-teman fotoin aja backgroundnya segini kalau boleh memang sekalian ada ukurannya lebih baik sih jadi kayak misalnya dinding aku ukurannya misalnya 5 meter tingginya 2,5 meter nah dengan info seperti itu dan satu foto pun itu kita akan langsung kebayang kok oke berarti cukup dengan misalnya dekornya seperti ini aja atau misalnya aduh kayaknya dinding kamu kekecilan nih nanti jadi apa namanya kalau mau foto-foto nggak masuk nih keluarganya gitu biasanya kita bisa tetap konsultasi kok gitu jadi jangan khawatir kalau teman-teman di rumahnya lihat-lihat kayak ada spot apa misalnya aduh kayaknya bagus ya di tempat ini misalnya aku bikin dekoran gitu untuk nanti lebaran foto ala-ala aja sama keluarga atau misalnya lebaran mau sedikit apa ngajak tetangga sedikit-sedikit untuk makan-makan aja gitu nah kita bisa banget kok profile gitu nah nanti apa namanya akan kita launching produknya sebentar lagi mungkin di minggu ini juga gitu terus oh iya aku mau promosi sebentar ya teman-teman kalau yang masih perlu hampers earlier kita masih ada loh slot hampersnya gitu sebentar lagi kan kita mau memasuki bulan minggu-minggu mau lebarannya jadi kalau teman-teman mungkin yang sulit untuk ketemu tapi pengen tetap berbagi sama keluarga gitu kita sediain hampers yang uniquely design yang desainnya bagus banget menurut aku terus menurut aku dengan harga segitu dapat produk tumblr terus shopping bag terus ada yang diffuser segala macam itu itu harganya reasonable banget menurut aku ya jadi kalau teman-teman pengen berbagi pengen hampersnya nggak pasaran bukannya hukis hukis lagi hukis lagi kita lihat di Instagram kita kita udah launching produknya jadi ini khusus selama lebaran aja gitu oke gimana tanyaan lain lagi lagi tips peralatan standar table dekor tuh apa aja dari Faisal ya oke peralatan standar table dekor oke peralatan untuk standar table dekor oke emm tentu saja ya piring dan sendoknya ya terus kalau teman-teman mau tambahin lilin atau misalnya ada bunga di tengahnya itu bisa banget nah semua barang-barang ini sewa aja disewa-sewain gitu jadi biar teman-teman nggak usah ribet kalau misalnya teman-teman apa namanya pengen ngadain dinner kecil-kecilan di rumah sama keluarga aja gitu tinggal sewa aja ke kita nggak ribet misalnya mau kontekkan via gojek atau via apa itu bisa nanti kita siapin barang-barangnya semuanya gitu nah untuk setup misalnya dinernya ya nanti tinggal koordinasi sama kita nanti mungkin bisa konsultasi kayak misalnya oh satu meja isi berapa orang ya gitu misalnya isi dua orang sama isi sepuluh orang kan akan beda dong propertinya gitu jadi bisa konsultasi kasih juga nanti sama kita kayak baiknya apa aja ya propertinya segala macem boleh nanti kita bantu siapin oke oke ya oke jadi sekali lagi aku mau kasih tau ke teman-teman kenapa dari 2016 sebenarnya kita udah ada sewa-sewain ini tapi kita nggak pernah publish secara umum gitu karena untuk sekarang kita melihat sih maksudnya kayaknya teman-teman kita mau coba lihat kebutuhan teman-teman untuk dekor di rumah tetap pengen bikin suasana yang berbeda di rumah dengan sedikit properti gitu temen-temen ngapain beli mahal-mahal bener kan nah itu kan maksudnya properti yang teman-teman beli paling cuma satu dua kali pakai daripada beli mending sewa aja gitu nah kita nyediain barang-barang yang bisa kita sewain oke nah kenapa kita eh kita juga pengen lihat pengen jawab kebutuhan teman-teman yang kayaknya pengen bikin acara tapi budgetnya nggak mau nggak bisa terlalu tinggi nih sekarang lagi kondisi kayak gini gitu nah percayalah barang kita yang kita sewain murah banget gitu jadi dengan bahwa apa namanya dengan bayar sedikit tapi teman-teman bisa dapat barang yang kualitasnya yang biasa elior sering pakai di wedding-wedding yang apa namanya yang udah kita kerjain gitu gitu oke terus ada konsultasi udah termasuk biayanya apa ada charge lagi oke jadi untuk konsultasi lebih lanjut sih biasanya ada charge-nya lagi mungkin ya karena kan nggak cuma sewa aja kan kalau ini kan sewa bener-bener apa namanya teman-teman udah bayangin sendiri udah do it yourself gitu udah teman-teman kerjain sendiri konseptingnya segala macem gitu nah itu eh langsung tinggal sewa aja dan sesuai prasis yang sudah tertera di instagram tapi kalau mau konsultasi lebih lanjut nanti akan ada tim yang berbeda yang menjawabnya gitu jadi tim yang ada di contact person sewa-sewain adalah tim yang akan dengan sigap langsung menyiapin propertinya sesuai dengan kebutuhan yang teman-teman mau nanti kalau untuk konsultasi lebih lanjut akan ada contact person yang menghubungi lagi teman-teman untuk lebih lanjut dan kita akan lebih diskusi lagi lebih dalam oke dari sukses WO oke ada yang bilang mentor terbaik elior design thank you banget sukses WO kita belajar untuk berbagi aja sebenernya gitu jadi apa namanya thank you kalau udah bilang kita mentor thank you banget kita kita sih nggak merasa seperti itulah kita masih banyak perlu belajar gitu sama-sama kita semua saling belajar cuman di kalah masa pandemi ini satu hal si elior pengen coba sharing banyak ke teman-teman pengen coba berbagi apa yang selama ini kita pelajari apa prinsip yang selama ini kita punya atau apa yang bisa kita bantu nih untuk menjawab kebutuhan di kalah masa-masa sekarang gitu kalau misalnya teman-teman banyaknya di rumah oke kenapa nggak coba dekorasinya aja kita masukin ke rumah gitu atau mungkin temen-temen pengen nyobain itu sendiri dengan budget yang murah gitu bisa banget karena kita bisa nyewain beberapa properti kita untuk teman-teman bisa dekorin lagi di rumah gitu thank you banget untuk pujiannya oke jadi mungkin kalau oke ada yang nanya kalau misalnya setup dekorasi ke rumah berapa orang maklum lagi PSBB kalau rame-rame takut dimarahin Pak RT oke kita akan batasin maksimal tiga orang untuk setup dekorasinya jadi jangan khawatir kelihatannya rame-rame segala macam itu jangan khawatir karena kita akan minimalisir tenaga kerjanya pun dan semuanya tenang saja barang-barangnya aman kita plastikin terus pekerjanya juga pakai masker semua disinfektan semuanya higienis tenang saja teman-teman ya gitu cuma ya memang tetap harus jaga jarak gitu tapi tenang aja jangan khawatir kita udah setup kebersihannya juga sedemikian rupa supaya semuanya aman merasa aman kalau misalnya pun ada tim kita yang datang ke rumah untuk dekor gitu mungkin ini kalau misalnya yang next item saya yang kita mau launching yang dekor selama masa lebaran gitu Hai itu kalau teman-teman butuh satu background untuk lebaran nanti kita akan provide beberapa template desainnya dengan budget yang reasonable banget tuh mungkin kita bilang mungkin semacam promo kali ya sama lebaran ya hai oke Hai ya oke jadi mungkin aku cek jam sekarang udah jam 8 mungkin Elliot toh hari ini kita nggak terlalu panjang aku cuman pengen share kalau misalnya sebenarnya dari 2016 tuh kita udah punya sister company yang namanya sewa-sewain jadi abis ini teman-teman kalau yang butuh update untuk misalnya barang apa yang kira-kira bisa saya mix and match nih gitu untuk dekor sendiri gitu silahkan tengok IG kita set sewa-sewain dan follow juga jangan lupa kita akan berusaha update setiap hari untuk misalnya produk-produknya kalau teman-teman butuh ngobrol lebih lanjut bisa hubungin admin kita nanti akan diarahkan ke tim kita yang akan follow-up lebih lanjut kalau misalnya untuk bicarain tentang konsep tapi kalau teman-teman sebenarnya punya ide sendiri punya kepengenan sendiri yang maunya budgetnya murah gitu cukup tinggal sewa aja barang kita nanti barangnya akan kita siapin kita bubble wrap dengan aman kita janjian COD segala macam yang penting tenang aja kita jaga semua kebersihan barangnya yang pasti sebelum dikirim terus jangan khawatir juga kalau kita akan jadi ribet kedepannya enggak ini simpel banget teman-teman tinggal taruh-taruh aja sebenarnya gitu apalagi kalau teman-teman udah punya referensi sendiri kalau misalnya temen-temen bingung harus diapain pun silahkan kita terbuka banget untuk konsultasi kalau misalnya aduh saya cuma punya supportnya kecil nih bisa diapain ya ini ya silahkan aja nanti hubungin kontak persen kita nanti akan diarahkan untuk jawabannya seperti apa gitu oke emm dah mungkin sekian dari elior talk malam ini thank you buat teman-teman yang udah join semoga ini membantu teman-teman sekalian oke aku promosi lagi ya jangan lupa teman-teman yang masih butuh hampers lembangan eh untuk misalnya kirim-kirim ke saudara yang jauh atau dimana kita elior provide eh hampers yang kita bisa kirim ke seluruh Indonesia gitu hampersnya nggak pasaran hampersnya bagus banget desainnya gitu ya bukannya cuman cookies cookies gitu ha 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 atau snack snack kaleng-kaleng gitu ya Nah tapi kita apa namanya eh kita provide untuk hampers yang kita bikin desainnya sangat unik sangat custom gitu kalau teman-teman boleh cek nanti di IG nya dan untuk pre-ordernya tinggal dua hari lagi jadi jangan sampai lewat kesempatannya teman-teman teman-teman boleh cek deh harganya murah menurut aku semua ya buat buat apa namanya dapat barang yang segitu banyak dengan harga segitu tuh murah gitu jadi tinggal dua hari lagi teman-teman silahkan cek IG kita ide elior jangan lupa juga untuk follow IG yang sewa-sewain untuk dapat update lebih lanjut tentang barang penyewaannya dan tongkrongin terus kita sebentar lagi akan launching promo juga dekor di rumah ketika lebaran oke itu mungkin sekian dari aku terima kasih selamat malam stay safe semuanya semoga kita berdoa ini cepat berlalu ini bisa kembali seperti kita bisa kembali aktivitas seperti biasa kumpul-kumpul bareng banyakan gitu ya kita berharap semuanya cepat segera berlalu oke terima kasih semuanya udah nontonin live malam ini thank you goodbye